Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube aku, Jo Syafira Yuk langsung aja kepoin channel aku, jangan lupa ya, di like dulu videonya Lalu di subscribe channel aku, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Sebelum lanjut ke videonya, disini aku perkenalkan ya Aku dan keluarga kecil aku Ini aku sama suaminya aku, dan juga anak pertama aku, dan aku lagi hamil anak kedua Nah ini foto anak aku yang pertama, namanya Esan Di video ini, aku ingin sedikit bagi-bagi vlog tentang anak aku Jadi Esan ini umurnya 1 tahun 5 bulan Dan dia memang lagi lincah-lincahnya, lagi penasaran-penasarannya Sama apa yang ada di sekitarnya Makanya sayang banget kalau nggak aku videoin, aku abadikan di vlog ini Nih teman-teman, dia tidur aja lucu banget kan Makanya sayang banget kalau nggak aku videoin Ya sekalian kalau misalkan ada tips sedikit dari aku, ya aku share dari video ini Jadi kalian semoga jangan bosan ya untuk simak terus video-video dari aku Walaupun ya random ada vlog, ada tutorial, ada segala macam Yaudah daripada lama-lama, kita langsung aja ke videonya Nah disini, anak aku lagi nyiram tanaman Ini kira-kira sore ya, sekitar asar jam 3an, jam 3 lewat lah Ini karena aku janji sama anak aku untuk main air Ya sudah daripada main airnya yang nggak bermanfaat Jadi ini lebih baik aku kasih tahu cara dia untuk menyiram tanaman Nah dia belajar memegang selang, lucu banget kan Nggak apa-apa basah-basah, yang penting dia paham Ini tumbuhan harus disiram Biar tumbuh subur Nah disini dia cepat banget Berkembangnya cepat banget Untuk dikasih tahu Dan praktekin ya Makanya dia langsung seneng banget kan Main air tapi sambil belajar juga Ini salah satu cara aku Mengedukasi anak Apalagi masih balita ya Supaya dia cinta sama tanaman, sama lingkungannya Terus dia tetap masih bisa main Dan juga Yang pasti dia kan lagi aktif-aktifnya jalan Tapi kan kakinya tuh masih sering kepleset Nah ini kita latih juga biar kakinya kuat Dia bisa nggak selalu jatuh kepleset Kalau ada air di lantai atau di Apa namanya Di tanah gitu Jadi dia bisa lebih kuat Dia cari cara Gimana caranya untuk bisa tetap berdiri Nggak jatuh lagi Nggak jatuh lagi Jatuh lagi Nah kalau untuk Anak yang suka Nyambut-nyambutin pohon Atau ngerusak daun Itu Kita dari awal kita kasih tau Jangan dimarahin ya Kita kasih tau Kalau tumbuhan ini makhluk hidup Harus disayang Jadi Dilus aja ya Gitu Bilangnya Dan itu harus dilakukan berulang-ulang Jadi anak itu paham Alhamdulillahnya Kalau esan udah paham Jadi Kalau ada tumbuhan atau tanaman Dia nggak akan cabut atau ngerusaknya Apalagi jatuh-jatuhin pot Oke Selesai sudah vlog singkat hari ini Jangan lupa Di komen Like Dan pastinya Di subscribe channel aku ya Biar banyak lagi Video-video aku Yang aku mau share Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh